selamat menikmati Nabi SAW bersabda setiap umatku kata Rasulullah akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau saat itu para sahabat lalu bertanya kepada Nabi SAW siapakah yang enggan yang tidak mau masuk surga kemudian dijawab oleh Rasulullah barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam surga dan barang siapa yang menyelisihiku maka berarti dia tidak mau masuk surga tapi selagi dia memiliki keimanan walau dia sebesar darah sebesar semut kecil dari keimanan maka pada akhirnya juga dia akan masuk ke dalam surga sebagaimana sabda Nabi SAW akan keluar dari dalam neraka barang siapa yang di dalam hatinya walau ada sebesar darah dari keimanan jadi orang-orang yang bertauhid pada akhirnya juga akan masuk ke dalam surga walaupun mereka terlebih dahulu akan dimasukkan ke dalam neraka lalu kemudian mereka akan dicuci di sebuah sungai atau dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayah sehingga setelah itu pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga wa'allahu ta'ala ala selamat menikmati